Kelebihan dan kelemahan hero, Kari Kelebihan yang pertama, counter terbaik hero tank Skill pasif yang dimiliki Kari yang dapat memberikan true damage setiap 10 kali serangannya Enak banget ya buat hancurin armor Kelebihan yang kedua, memiliki attack speed yang tinggi Menurutku attack speed dari Kari cepet banget dan selain tambahan dari item Dia juga memiliki ultimate yang dapat meningkatkan attack speed, damage, dan movement speed, eh dan get to grow Kelebihan yang ketiga, mudah digunakan Mudahnya itu mainin di skill sama ultimate-nya Ya kalau masalah positioning, ya beda lagi lah Lanjut ke kelemahan hero, Kari Kelemahan pertama, sangat mengendalkan position nih Menurutku positioning bagi MM itu penting banget Dan ini juga berlaku ke semua MM Dan jarak dari serangan Kari juga gak terlalu jauh